Intro Kapolres Tobasa, AKBP Agus Waluyo beserta unsur TNI dan Forkopimda Kabupaten Tobasa laksanakan upacara Hari Peduli Sampah Nasional di TPA, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Tobasa Mosir, Sumatera Utara. Dalam acara turut hadir Wakapolres Tobasa, Kompol Asia Gian beserta jajaran Polres, Kapolsek Laguboti, AKP Bazuka, beserta yang mewakili Dandim 0210 dan Ramil Laguboti, Kasiman Juntak, serta mewakili Bupati Asisten 2 dan Kepala Desa Pintu Bosi. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan tempat pembuangan akhir sampah di Desa Pintu Bosi ini memiliki duan lahas sebesar 2,5 hektare dengan jumlah penduduk Kabupaten Tobasa 181.870 jiwa dan total sampah sebanyak 2.158 meter kubik. Artinya, tempat pembuangan akhir Pintu Bosi hanya bisa menampung 1,09% dari total seluruh sampah Kabupaten Tobasa. Menurut Kapolres, penampungan ini baru pertama kalinya ia lihat dan turut prihatin. Oleh karena itu, Kapolres mengajak bersama-sama bersinergi TNI Polri, Forkopimda Tobasa dan beberapa perusahaan untuk membersihkan TPA Pintu Bosi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!